Salah satu tersangka pengadaan alat kesehatan kota Tangrang Selatan, Tubagus Hairiwardana alias Wawan, diketahui sudah dipindahkan dari Lapa Sukamiskin Bandung ke rutan kelas 2B Serang, sejak hari selasa lalu, tanggal 22 September 2015. Suami wali kota Tangrang Selatan, yang juga merupakan adik mantan gubernur Banten ini, rencananya akan berada di rutan kelas 2B Serang selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Pemindahan ini dilakukan terkait kapasitas Wawan sebagai saksi dalam kasus pengadaan alat kesehatan di kota Tangrang Selatan, yang persidangannya kini sedang bergulir di pengadiran Tipikor Serang. Pihak KMN Kumham, wilayah Banten menjamin perlakuan terhadap Wawan tidak akan dibedakan dengan penghuni rutan yang lain. Wawan diketahui menghuni kamar 14 bersama 10 narapidana, yang merupakan sel khusus bagi terpidana dalam kasus-kasus korupsi. Sesuai dengan surat dari Kejaksana Agung ke Direkturan Jawa Pemasarakatan, maka alasannya adalah bahwa dia untuk sementara dipindahkan ke Rutan Serang di dalam rangka sebagai saksi kasus lain. Dari kapan sampai kapan? Sebetulnya pindahnya selasa kemarin ya, sampai kapan tergantung dengan lama tidaknya proses peradilan tersebut. Jika 3 bulan sudah selesai, maka 3 bulan itu dikembalikan ke lapas suka miskin. Tapi jika 4 bulan, berarti 4 bulan dikembalikan ke suka miskin. Setelah dijadikan saksi untuk terpidana Mamak Jamaksari dan terdakwa Dadang Priyatna, Wawan juga rencananya akan dijadikan saksi untuk 5 terdakwa lain, yakni Mamak Jamaksari, Neng Ulfa, Supriyanta Tamara, Hardian Kosnadi, Desi Yusandi. Selama 4 bulan berada di Rutan Serang, Wawan rencananya akan dihadirkan sebagai saksi sebanyak 5 kali terkait kasus korupsi pengadaan Alkes Kota Tangrang Selatan. Mak Firo ngaporkan untuk CTV Network.